Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa Nasta'inuhu Wa Nasta'gfiruhu Wa Na'udu Billahi Min Sururi Anfusina Wa Min Sayyidi A'malina Man Yadihillahu Falamudilnala Wa Man Yudihillahu Falahadiyala Ashadu An La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Amma Ba'lu Dewan Juri Yang Terhormat Para Panitia Pelaksana Lomba Yang Saya Hormati Dan Teman-Teman Dai Yang Mendukung Saya Yang Semoga Dalam Lindungannya Puji Puji Serta Sukur Yang Terhormat Yang Telah Membawa Kita Dari Jaman Kegelapan Menuju Jaman Terang-Benderang Dalam Kesempatan Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Sedikit Ilmu Tentang Hikmah Musibah Dalam Beberapa Tahun Terakhir Banyak Sekali Musibah Yang Melanda Negeri Kita Dari Amukan Angin Topan Banjir Bandang Tanah Ngosor Hingga Wabah COVID-19 Alam Seolah Begitu Murka Dengan Keserakahan Umat Manusia Yang Dengan Rakusnya Mengeksploitasi Tanpa Henti Setidaknya Dari Beberapa Peristiwa Tersebut Kita Dapat Mengambil Hikmah Mengapa Musibah Menimpa Kita Para Ahli Geologi Mungkin Akan Mengatakan Ini Hanya Peristiwa Alam Biasa Mungkin Para Dukun Juga Akan Mengatakan Kejadian Tersebut Penanda Pergantian Zaman Kau Muslimin Muslimah Rahimah Kumullah Terlepas Dari Segala Kelakuan Dan Antisipasi Manusia Dalam Pandangan Al-Quran Musibah Adalah Ketentuan Yang Telah Digariskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Mana Firman Allah Dalam Quran Surat Al-Tawbah Ayat 51 Yang Merbunyi A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kullayyusibana Illama Kataballahu Lana Hua Mawlana Wa'alallahi Falyatawakkal Ilmu'minun Yang Artinya Wahai Nabi Muhammad Tidak Akan Menipah Kami Melainkan Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Kepada Kami Dialah Pelindung Kami Dan Hanya Kepada Allah Orang-orang Mumin Bertawakal Ditafsirkan Ditafsirkan oleh Ibnu Kasir Allah Subhanahu Wa'ala Memberitahukan Kepada Nabinya Perihal Permusuhan Yang terpendam Di dalam hati Orang-orang Munafik Itu Bahwa Apabila Nabi Memperoleh Suatu Kebaikan Berupa Kemenangan Dan Pertolongan Serta Wonimah Dari Musuh-musuhnya Yang Membuat Nabi Dan Para Sahabat Hidup Dalam Kemudahan Maka Hal itu Membuat Mereka Tidak Senang Dan Jika Nabi Ditimpa Oleh Suatu Bencana Maka Mereka Akan Berkata Sesungguhnya Kami Telah Memperhatikan Urusan Kami Tidak Ikut Berperang Yakni Kami Menghindar Untuk Tidak Mengikutimu Dan Berpaling Dengan Rasa Gembira Maka Allah Subhanahu Wa'ala Memberitahu Rasulullah Sallallahu Bagaimana Cara Menjawab Pengusuhan Mereka Yang Sangat Keras Itu Maka Turunlah Firman Allah Wahai Nabi Muhammad Katakanlah Kepada Mereka Tidak Akan Menimpa Kami Melainkan Apa Yang Telah Ditetapkan Allah Bagi Kami Artinya Kami Seluruhnya Berada Di bawah Kehendak Dan Kekuasaan Allah Dialah Pelindung Kami Dialah Tuhan Kami Dan Tempat Kami Berlindung Dan Hanya Kepada Allah Orang Orang Mumin Bertawakal Yakni Kami Bertawakal Kepadanya Dialah Yang Mencukupi Kami Dialah Sebaik Sebaik Tempat Berlindung Lalu Mengapakah Allah Menimpa Bencana Kepada Umat Yang Mengimani Dan Menyembahnya Dengan Ajaran Yang Benar Dan Hak Mengapa Bukan Kepada Orang Orang Kafir Saja Jawabnya Adalah Karena Di Balik Setiap Takdir Pastilah Terdapat Makna Yang Tersembunyi Musibah Adalah Juga Sebuah Teguran Dari Allah Kepada Orang Orang Beriman Namun Lalai Menjalankan Perintahnya Namun Kita Juga Belum Bisa Memperbaiki Diri Dan Perbuatan Maka Saya Ambil Hikmah Daripada Musibah Akhir-akhir Ini Ialah Wabah COVID-19 Salah Satunya Ialah Dapat Meningkatkan Kualitas Ibadah Memperbanyak Zikir Dan Memperkuat Doa Dengan Adanya Wabah COVID-19 Yang Merebak Di Berbagai Negara Termasuk Di Indonesia Pastinya Banyak Hikmah Yang Dapat Kita Petik Ketika Seorang Manusia Merasa Hatinya Kesulitan Kegundahan Sedang Tertimpa Musibah Maka Sepatutnya Bagi Kita Untuk Meminta Pertolongan Kepada Allah Dan Allah Pasti Mendengar Doa Hamba-hambanya Allah Akan Melihat Bagaimana Kita Sebagai Umat Islam Menjalankan Kewajiban Kita Sebagai Umatnya Dan Karena Sejatinya Manusia Yang Tidak Mau Berdoa Kepada Allah Adalah Orang Yang Sombong Kau Muslimin Muslimat Rahimah Kumullah Sepatutnya Bagi Kita Untuk Tolong Menolong Terhadap Orang Yang Terkena Musibah Sebagaimana Sabda Rasulullah Siapa Yang Berkelonggaran Harus Menolong Orang Yang Dalam Kesulitan Dan Siapa Yang Selamat Harus Menolong Orang Yang Dalam Musibah Mestinya Kita Takut Jika Tidak Menolong Padahal Kita Mampu Dan Mestinya Kita Malu Kepada Allah Jika Tidak Menolong Padahal Kita Sedang Memiliki Banyak Kelonggaran Seharusnya Seharusnya Bagi Kita Untuk Selalu Berdoa Bertakarub Dan Beristighfar Dengan Meminta Pertolongan Kepada Allah Dan Jika Demikian Allah Akan Memberikan Peringatan Kepada Kita Untuk Kembali Ke Jalan Yang Benar Wallahul Muafik Ila Akwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh